Satu habaib Satu habaib Habaib Lebih mulia daripada 40 ustadz yang alim yang soleh 40 ustadz yang alim yang soleh Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi habibnya Mulai mengkoreksi habibnya Mulai mengkoreksi Mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW Orang yang seperti itu mirip dengan iblis Orang yang seperti itu mirip dengan iblis Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya Like dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Ya guys, pada video kali ini saya akan mereaksi Beberapa cuplikan video ceramah seorang habib guys Dan seperti biasa isi ceramahnya masih seputaran Tentang keutamaan-keutamaan habaib dan kewajiban Untuk menghormati dan memuliakan habib guys Bahkan di dalam video ini Ada salah satu habib yang mengatakan bahwa Jangan pernah mengoreksi Atau mengkritik seorang habib Meskipun habib tersebut dianggap keliru guys Jangan pernah dikritik Karena barang siapa yang berani mengkritik Atau mengoreksi habib Maka orang tersebut seperti iblis guys Itulah yang dikatakan oleh salah satu habib di dalam video ini guys Yuk langsung saja kita simak videonya berikut ini Kurang lebih artinya seperti ini Dari timur ke barat Bahkan sebaliknya dari barat ke timur Artinya dari siang ke malam Dari malam ke siang Silih berganti hari demi hari Waktu demi waktu Kata Jibril alaihissalam Aku belum pernah melihat satu orang pun Yang lebih mulia dari Nabi Muhammad Dan dilanjutkan oleh malaikat Jibril alaihissalam Dan aku belum pernah melihat perkumpulan Atau sekelompok anak keturunan Keluarga Bani Artinya Bani itu keluarga Bani itu artinya keluar Keluarga Bani Hashim Bani Abdul Muttalib Bani 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 yang lain Bani Israel Kelompok Golongan Atau anak keturunan Marga Dari marga Yang lebih baik Melainkan Marga tersebut Adalah marganya Hashim Artinya anak keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Malaikat Jibril pun bahkan bersaksi Tidak ada Kelompok manusia Yang lebih baik Yang lebih mulia Yang lebih utama Melainkan Kelompoknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Melainkan keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka siapa kita? Tugas kita apa? Memuliakan Mencintai Menyayangi Bahkan Menunjuk Martabat Anak keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemartabat yang paling tinggi Apa perbandingannya? Perbandingannya antara Orang kita Orang anak keturunan Nabi Adam Dibandingkan Anak keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan anak keturunan Nabi Adam Atau dikatakan Orang soleh Orang alim Dia ustad Orang soleh Dia hafal banyak kitab Satu Habaib Satu Habaib Habaib Lebih mulia Daripada Empat puluh ustad Yang alim Yang soleh Empat puluh Ustad Yang alim Yang soleh Kita bisa membayangkan Bahwa Sanya kemuliaan Anak keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak ada yang menandingi Tidak ada yang mewariskan Kecuari dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Demi Allah Saya makin cinta Dengan imam besar Nih saya bocor ini Nih gara-gara saya Sering ziarah ke imam besar Saya sering ziarah ke imam besar Saya ziarah karena cinta Satu Karena beliau adalah cucunya Nabi Muhammad Tolong Kalau gak bener-bener ngaji Yang bener Jangan main-main Benci imam besar Dalam tubuhnya Ada darah Nabi kita Muhammad Eh, parah ini Yes, yes, yes Dalam kitab As-Sawa'i Saya mau meneteskan air mata Ada sebuah hadith Nabi pernah bersabda Siapa yang berbuat baik Kepada anak cucuku Lalu anak cucuku Belum mampu Membalas kebaikannya di dunia Maka izinkan aku Kakeknya akan menanti dia di hari kiamat Aku yang akan membalas Sebalikannya Takbir Paham gak Maksud hadith ini Berlaku sebaliknya Jangan main-main Yang suka ngubah-ngubah Majah-wajah Habib Rizik Jangan main-main Yang suka menghina Habib Rizik Kalian menghina Cucu Nabi Sama menghina Rasul kakeknya Betul? Kalau dihubungkan Berlaku hadith sebaliknya Siapa yang berbuat kejahatan Dengan anak cucuku Lalu anak cucuku Tidak sempat membalas Semua kejahatannya di dunia Maka dengarkan aku kakeknya Akan membalas Semua kejahatannya Nanti pada hari kiamat Kalau sudah Nabi yang marah begitu Kita mau cari pertolongan Dari siapa? Ngi Ngi Lalu hadith yang selanjutnya Dibawahnya saya baca dalam kitab itu Nabi yang menjamin Arba'atun Arba'atun Kata Nabi ada empat Ana Saya Musyaffa'un lahum Yaumal kiamat Ada empat orang Saya pastikan kata Nabi Empat orang ini Aku yang akan langsung Memberikan syafat kepada mereka Ternyata empat orang itu Ranking pertama adalah Al-Mukrim Lidhuriyati Kata Nabi orang yang pandai memuliakan Keturunanku Lalu bagaimana nasib orang yang menghina Para haba'atun Yang gak ngakuin haba'atun Mimpi dapat syafat dari kakeknya Mimpi 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 Bangsa ini akan aman Bangsa ini akan sejahtera Bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik dimuliakan, dicintai disayangi, karena apa? ada doa dari kakeknya pemimpin kita semua, baginda Muhammad s.a.w nah, tapi kalau udah mulai gaya Habib kok seperti itu nah, ini, ini santri gaya ya umat Islam mulai gaya mulai mengkoreksi Habibnya mulai mengkoreksi Habibnya mulai mengkoreksi mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW orang yang seperti itu mirip dengan iblis orang yang seperti itu mirip dengan iblis mirip dengan iblis pakatnya, ilmunya ditunjukkan untuk mengkoreksi anak cucu Rasulullah lupa kalau kakeknya mendoakan siapa yang mencintai keduanya cintai dan siapa yang menyakiti keduanya aku benci ya Allah benci mereka mau pamer apa? mau pamer apa coba? makanya tolong semuanya sadar jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah kadang gara-gara pangkat gara-gara jabatan gara-gara kedudukan gara-gara harta gara-gara ilmu kita lupa ajaran para kiai lupa ajaran para ulama bagaimanapun anak cucu Nabi jangan komentar cintai selesai jangan komentar cintai selesai itu tugas umat gara-gara macam-macam jadi lupa gara-gara macam-macam jadi merasa punya sesuatu kemudian dia berani menghakimi anak cucu Nabi Muhammad dan jangan macam-macam dengan semua yang dicintai Rasulullah al-ulama waradzadul ambiya harokna menyakiyai cinta sama Habib harokna menyakiyai cinta sama Habib maka kata Rasul Salman minna ahlal bayit Salman itu orang Persi orang biasa iya guys kalau melihat fenomena ini yaitu maraknya oknum-oknum Habib yang bercerama hanya membahas tentang keutamaan-keutamaan dan kewajiban untuk menghormati habaib guys maka jangan heran jika kemudian banyak juga orang yang menilai bahwa mereka itu adalah oknum-oknum Habib yang hanya jualan nasab guys apalagi apalagi ketika mereka membanding-bandingkan seorang Habib dengan ustadz tadi kita dengar bahwa salah satu Habib lebih utama dan lebih mulia dibanding dengan empat puluh ustadz yang berilmu guys padahal sebelumnya kita tahu bahwa sempat rame banyak kemudian orang yang tidak terima atas pernyataan muridnya Bahar Smith karena dianggap telah menghina kiai-kiai peribumi guys pada waktu itu dia mengatakan bahwa satu Habib yang bodoh lebih utama daripada tujuh puluh kiai yang alim dan meskipun sudah banyak orang yang protes dan tidak terima atas pernyataan muridnya Bahar Smith tersebut guys sepertinya oknum-oknum Habib ini tidak ada kapoknya terbukti mereka masih saja mendoktrin orang untuk percaya bahwa orang yang bergelar Habib itu adalah orang-orang yang paling mulia dan wajib dimuliakan guys sehingga menurut saya sangat pantas dan wajar ketika kemudian kita sebut oknum-oknum Habib ini adalah orang-orang yang benar-benar gila hormat dan pujian guys dan sebenarnya mereka ini sangat tidak layak untuk disebut Habib guys sekian video kali ini dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati